Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis meringkus sindikat judi online jaringan internasional yang bermarkas di Kamboja. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah rekening dengan nilai transaksi mencapai 350 miliar rupiah. Tersangka kasus judi online jaringan internasional berinisial TCA ini diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis dari sebuah kamar hotel di kota Tasikmalaya. Pelaku merupakan anggota dari sindikat judi online yang beroperasi di negara Kamboja. Sebelum tertangkap, TCA bertugas untuk mencari dan mengumpulkan buku rekening dan mbanking untuk setorakan kepada istri dan adik iparnya yang menjadi operator judol di Kamboja. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan 4 buah handphone serta 1 koper berisikan ratusan rekening tambuhan serta kartu ATM dari berbagai bank dengan nilai transaksi minimal sebesar 350 miliar rupiah. Disampaikan Kapolres Ciamis, AKBP Akmal terungkapnya kasus ini merupakan hasil patroli cyber yang mencurigai adiknya transaksi perkembangan mencurigakan dengan nilai fantastis setelah dilakukan penyelidikan ternyata berkaitan dengan jaringan judi internasional. Dari tersangka TCA yang diamankan ini, terungkap kami dapatkan fakta bahwa yang tersangkutan ini operator di dalam gerib khusus kelican. Dan hari ini kami akan melimpahkan berikut tersangka bersama dengan barang bukti, yaitu 4 badan penyelidikan atur tersangka, kemudian 216 koper iklim tabungan dari berbagai macam bank, jumlahnya cukup panstasis, 356 miliar untuk 2 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kini sudah dijebloskan ke dalam tahanan serta dijerat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Ternar TV melaporkan.